Intro Pemirsa dibukanya para wisata Bali untuk wisatawan Nusantara oleh Gubernur Bali Wengkoster pada 31 Juli 2020 yang lalu menjadi angin segar bagi pelaku pariwisata di Pulau Dewata tak terkecuali desa adat di Bali yang memiliki sejumlah objek wisata sebagai sumber pendapatan di desa Seperti halnya desa adat berdulu Giyanyar yang menyebut positif telah dibukanya pariwisata Bali untuk wisatawan Nusantara Bandai seadat berdulu, Igu Singurah Madeserane mengungkapkan telah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan seperti wajib cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan termasuk mempersiapkan alat suhu tubuh bagi wisatawan yang datang Seperti diketahui bersama, desa adat berdulu sendiri memiliki objek wisata yang dikenal mancanegara yakni Gua Gajah Dikatakannya, untuk kunjungan wisatawan lokal ke Gua Gajah masih terbilang sedikit karena dibukanya pariwisata Bali masih terbilang baru Sebelum masa pandemi COVID-19, objek wisata Gua Gajah lebih sering dikunjungi wisatawan mancanegara Kami dari Prajuru Desa sudah mempersiapkan diri untuk para wisatawan yang akan berkunjung ke daerah kami utamanya di Gua Gajah Satu yang berkaitan dengan protokol kesehatan seperti wajib cuci tangan pakai masker, jaga jarak Nah itu semua kami, perlengkapan sudah kami persiapkan termasuk pengaturan suhu tubuh sudah kami persiapkan di sana Kunjungan wisatawan, karena ini baru baru mulai tanggal 31 ada sudah kunjungan beberapa tapi tidak seperti dulu hanya beberapa orang saja karena ini pun sifatnya kan lokal kalau umpamanya nanti dibuka untuk wisatawan asing mungkin akan ramai karena Gua Gajah adalah satu-satunya objek yang sudah mendunia pihaknya berharap agar pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara benar-benar dibuka pada bulan September mendatang karena desa adat yang memiliki objek wisata sangat bergantung pada kunjungan wisatawan dari luar negeri Andika Bersambungan